Boba 300 juta cek! Hari ini aku mau jualan boba Jadi aku langsung masak boba dengan gula merah untuk aku jual Dan aku bikin banner untuk tokoku Namanya Siska Ko Boba Aku tuang bobanya ke mangkok dan aku duduk menunggu Mari kita jualan Setelah menunggu tidak ada yang datang sama sekali Hingga akhirnya tiba-tiba ada yang datang Wow, pelanggan pertama aku Yaitu adikku Dia keliatan tertarik sekali Aku jelaskan ke dia 1 gelas harganya 100 juta Dia pun naik untuk mengambil uang Dan dia memesan 1 gelas boba Dia memberikan aku 100 juta Aku pun membuat bobanya Aku beri 2 sendok makan boba untuk 1 gelas Namun dia tiap puas dan ingin ekstra boba Aku bilang 1 sendok makan ekstra boba 20 juta Dia bilang dia mau 5 sendok Akhirnya dia beri aku 100 juta lagi Aku tambahkan 5 sendok boba ke gelasnya Namun dia tetap tiap puas dan ingin 5 sendok makan ekstra boba lagi Dia bayar aku 100 juta lagi Aku pun menambahkan 5 sendok boba lagi untuk dia Akhirnya dia senang dan puas sekali Aku tuang es batu dan juga susu Pelangganku senang sekali Aku jadi kasihan sama dia dan aku kasih dia emas yang bisa dimakan Aku taruh di atas boba-nya selamat mencoba Buah Jepang 25 juta cek Pertama ada mangga termahal di dunia Ini mangga tayo no tamago Harganya 8 juta untuk dua otak Teksturnya lembut tanpa serat Aromanya sangat harum dan memiliki rasa Yang lupa sekali lebih manis dibanding mangga penumumnya Karena Jepang adalah negara Yang memiliki iklim subtropis dengan 4 musim Sementara mangga adalah buah tropis Mangga ini dikembangkan di greenhouse Dan butuh teknik untuk merawatnya Oleh karena itu para pertanian di Jepang membutuhkan ketelitian Ada yang disipinan yang sangat tinggi Berikutnya ada Kyoho Grapes Harganya 2,8 juta untuk 3 kotak Anggur Kyoho adalah variety Anggur yang dikembangkan di Jepang Bisa dimakan langsung atau dikupas kulitnya Berikutnya ada Japanese Delaware Grapes Sesnya sangat kecil dan tidak memiliki biji Saat digigit akan pecah di mulut Berikutnya ada Shine Masked Grapes Shine Masked Grapes yang berkualitas dari Jepang itu harganya selalu diatas 1,4 juta Untuk 1 kotak Kalau dibawah itu biasanya dari China Yang terakhir aku beli Shizuoka Crown Mask Melan lagi Ini aku beli lumayan banyak Kalian bisa lihat stikernya ada nomor beda-beda Ada 2 yang batch 396 dan 2 yang lagi batch 893 Selamat mencoba Selamat hari susu sedunia Kali ini aku borong susu favoritku Ini susu favoritku Kine Fresh Milk Kalian tau gak sih Kine Fresh Milk berasal dari susu sapi A2 Yang mengandung 100% protein A2 Protein A2 yang lebih mudah dicerna dan menyerap semua manfaat dari susu Susu Kine berasal dari peternakan sapi eksklusif Yang semua sapinya sudah diseleksi hanya sapi A2 Mari kita coba Rasanya fresh dan creamy Tidak bikin enak sama sekali Karena mengandung 100% protein A2 yang sama seperti A sih Aku suka sekali susu Kine Yang membedakan susu sapi A2 dengan susu biasa bisa lihat dari kemasannya Cari yang ada tulisan A2 Kaus Selamat mencoba Hari ini aku pengen minuman coklat-coklat Jadi aku bikin minuman coklat-coklat dengan emas yang bisa makan Pertama aku siapkan coklat-coklat senggelas Dan aku siapkan whipped cream instant Campur dengan air es dan aku mixer Hingga seperti ini Sekarang aku mau bikin coklat-coklatnya Aku pakai es dan 2 bungkus coklat-coklat Aku tuang semuanya ke dalam blender dan aku beri air es Mari kita blender Setelah itu aku siapkan gelas dan selai coklat Aku oleskan ke gelasnya Dan aku tuang coklat-coklatnya ke dalamnya Aku beri whipped cream yang banyak Dan aku kasih wafer di atasnya Agar cantik aku hias dengan emas yang bisa dimakan Wow cantik banget Aku suka banget Karena pakai coklat-coklat jadi coklat banget Aku sebut ini Godzilla Toss karena gede banget Selamat mencoba Hari ini aku mau bikin kimchi fried rice Jadi aku turun ke dapur Tapi di perjalanan aku keserimpet Siapkan kimchi dan daun bawang Tumis daun bawang dan masukkan kimchi Setelah itu masukkan kecap asin korea dan cabai bubuk halus Aduk dan beri lada garam Pastikan kalian aduk hingga semuanya tercampur rata Untuk nasinya aku pakai short grain rice instant Untuk kimchi fried rice aku sarankan pakai short grain rice Aku juga lelehin keju di oven mito untuk adikku Karena dia mau pakai keju Tuang kimchi fried rice ke piring Aku juga goreng telur dengan pancisin kukwe Beri minyak wijen, rumput laut, dan toasted sesame seed Setelah itu aku naik ke atas Cocok sekali dimakan sambil nonton drag lord Sekarang kalian bisa coba juga di rumah Jangan sampai keserimpet kayak aku ya Selamat mencoba Es krim bebek packing cek Hidangan bebek packing berasal dari China Pertama siapkan bebek packing Iris kulit crispy-nya Mari kita iris Setelah diiris kumpulkan yang banyak Dan siapkan 2 paha bebek juga Kita akan blender pahanya dan kulitnya Tambah juga dagingnya Aku pakai chopper mito chiba Tuang air panas dan blender hingga halus Setelah halus saring Kita akan mendapatkan ekstrak bebek packing Warnanya putih seperti ini Campurkan bubuk es krim Dan mixer dengan mixer mito selama 10 menit Setelah itu masukkan ke mesin es krim Dan tunggu selama 2-5 menit Bebek packing adalah salah satu hidangan favorit aku Kita excited banget untuk cobain es krim bebek packing Kira-kira rasanya bagaimana ya? Agar lebih terasa vibes bebek packingnya Kita hias dengan kulit dan timun Mari kita coba Rasanya unik sekali Berasa rasa kulit bebek garing yang gurih Kita juga hidangkan dengan pancake bebek packing Dan saus khas bebek packing Ini cara unik makan bebek packing Selamat mencoba Bikin es krim KFC saus samyang cek Terima kasih idenya Pertama siapkan ayam ketaki Dan saus samyang Siram ayam KFC dengan bumbu samyang Aku pakai rasa original Ditambah rasa nukle agar tambah pedas Aku juga pakai saus samyang rasa karbonara Setelah ayamnya terbalur dengan saus samyang Pisahkan daging ayam dari tulangnya Setelah itu masukkan daging ayam ke mito chiba Campurkan air panas Aku pakai thermal water jar steam cookware Kita akan mengekstrak rasa ayam KFC dan saus samyang Blender hingga halus Setelah itu saring Dan ekstrak ayam KFC dan saus samyang pun jadi Campurkan bubuk es krim dan mixer 10 menit Setelah 10 menit Adonan es krim siap dituang ke mesin es krim Wow kita ekskite banget Setelah 25 menit Es krim KFC saus samyang pun jadi Kita taruh es krimnya di mangkok Setelah itu kita hias dengan kulit ayam goreng Kita juga tambahkan saus samyang lagi Agar lebih cantik Kelatannya enak banget Sebagai pencinta ayam goreng kita ekskite banget Mari kita coba Kita kaget banget Rasanya seperti saus samyang karbonara Aku suka banget Cocok untuk pecinta ayam goreng dan samyang Selamat mencoba Masak di kamar cek Aku pake peralatan yang cocok untuk kaum berbahan Ada panci sekat dan airfryer Siapkan mie instan Tuang minyak ke Venus Panstein Cookware Kebus mie di sekat yang besar Aku juga masak dengan asap di sekat setiap lagi Masukkan telur ke minyak Dengan panci ini kan bisa masak 3 masakan sekaligus Masukkan bubuk mie instannya Dan tunggu hingga meresap seperti ini Gampang banget kan? Masak jadi lebih cepat Wow keliatan enak banget Berikutnya aku panaskan corn dog di airfryer Mito Corn dog ini isinya kiju mozzarella Tidak perlu pake minyak Mari kita coba Untuk masak semua ini hanya perlu beberapa menit saja Cocok sekali untuk kalian yang butuh masak cepat Corn dognya lumar sekali setelah dipanaskan di airfryer Mito Kijunya panjang banget Aku suka banget Corn dognya juga tidak berminyak Berikutnya aku akan cobain mie-nya Mie-nya kenyal dan meresap Semuanya termasak dengan sempurna Selamat mencoba Makan malam bareng kita yuk Hari ini kita pengen makan nasi kulit Jadi kita beli nasi kulit sultan cabang kalibata Cabang kalibata cabang fritaku Karena menurutku ini cabang yang paling enak Kita sudah sering banget beli nasi kulit sultan cabang kalibata Karena aku dan adikku suka nasi kulit Pertama aku tuang ke piring Seperti ini Kita mau perubangan Mari kita coba Aku cocok kulit gorengnya ke sambelnya Aku makan dengan nasi dan dan gorengnya Kulitnya garing dan gurih Sambelnya juga pedas banget Cocok banget dimakan dengan nasi hangat Aku dan adikku suka banget Untuk kalian pecinta nasi kulit seperti aku Bisa cobain nasi kulit sultan cabang kalibata Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati